Salam Sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Salam Sejahtera Zul Arifin Kemam, Skrip Kehebatan Zul Arifin sebagai pelakon memang tak boleh disangkal Lagi termasuk dalam drama terbarunya, perempuan itu yang kini rancat, ditayang dan platform digital Namun, di sebalik popularity drama tersebut, ramai juga penonton yang mempertikaikan Cara Zul melontarkan skrip Berdasarkan komen penonton, mereka geram dengan Zul yang dikatakan Kemam Dialog Sumpah tak faham apa yang Zul Arifin cakap, macam alien dalam kurungan makhluk asi, suara dia Zul tolonglah cakap biar jelas, macam kemam buah rambutan Rasa-rasanya Zul kena pergi kelas komunikasi, belajar cara bercakap seluruh netizen Diva tak tahu nak cakap apa, sebab itu memang keunikan Zul Cuma sebagai pelakon, malah bukan dalam pelakonan Tapi biasalah, peminat nak artis ikut Cakap mereka sahaja Mungkin ada benda Zul boleh ubah Ada benda yang dia tak boleh ubah Ubah Dia tak boleh ubah Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Dalam kurungan V, Putri Sarah bantah injukasi sebab kebebasan bersuara Makamah buat keputusan 14 Ogos Makamah tinggi, Sya'alam akan membuat Keputusan berhubung perintah lanjutan Injukasi Eksprat Dalam kurungan sebelah pihak Yang difailkan pelakon dan pengarah Samsul Yusuf Terhadap tamannya yaitu Putri Sarah Liana Pada 14 Ogos 2023 Hakim Berkata Makamah perlu meneliti Terlebih dahulu Alasan dikemukakan Kedua belah pihak Pada tarik berkenaan sama ada injukasi Itu dikekalkan atau diketepikan Pada 26 Mei lalu Membenarkan permohonan Samsul Atau Mohd Samsul MD Yusuf 39 Untuk mendapatkan perintah injukasi Lanjutan terhadap Putri Sarah selama dua minggu Injukasi itu menghalang Putri Sarah Atau Putri Sarah Liana Megat Kamarudin 38 Daripada memuat naik Mengeluarkan Menulis Menerbit Menyebarkan Menyebahkan Atau menyalurkan sebarang keterangan Berhubung Kes cerai dan Nusus pasangan itu Dalam apa jua bentuk Atau medium Salam sejahtera Kali ini satu berita Saya nak kongsikan kepada anda Hari ini Sebelum itu Bagi mereka yang masih baru Di channel ini Sila pertimbangkan Untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan Ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan Di channel ini Saya risau kalau Leona Ni jenis yang bodoh setiap hari Azhar Sulaiman Baru-baru ini hangat diperkatakan Mengenai anak kepada pelakon Azhar Sulaiman Yaitu Kasih Iris Leona Apabila tular videonya Bermandi-manda di sungai Dengan hanya memakai Bikini putih Susulan kontrovisi Terpelit Leona itu Sudah pasti bapaknya menerima Tempias Kecaman sehingga ada yang Mengkritik pelakon itu Terbaru Pelakon itu dilihat Ada memuat Tek status di Facebook Yang menjadi perhatian ramai Dimana Azhar meluatkan rasa bimbang Mengenai anaknya itu Azhar memberitahu Bahwa setiap orang Ada hari Ada hari bodohnya Namun dia bimbang Jika anaknya itu Sejenis bodoh Kerana tak henti Menimbulkan kontrovisi Dalam pada itu Azhar juga turut bimbang Jika anaknya itu Mau jadi seperti usahawan Sensasi Datuk Alif Syukri Yang tidak pernah henti Mencetuskan kontrovisi Perkongsian Azhar itu Mendapat berbagai reaksi Daripada netizen Yang memahami pelakon itu Membuat luahan Sebagai Bapak serta Meminta supaya Terus berdoa Untuk Leona Salam sejahtera Kali ini Satu berita Saya nak kongsikan Kepada anda Hari ini Sebelum itu Bagi mereka yang Masih baru Di channel ini Sila pertimbangkan Untuk menekan Butang subscribe Like Comment Dan share Supaya Anda tidak akan Ketinggalan info-info Menarik Yang akan Sesampaikan Di channel ini Tarian Gelek Bunggung Dengan Ifah Razia Alif Syukri Minta maaf Kuala Lumpur Datuk Seri Alif Syukri Tiap lempat Mohon maaf Jika tindakannya Menarik bergelek Dengan penyanyi Ifah Razia Menyinggung Sensitif Mana-mana pihak Alif berkata Apa yang dilakukan Bersama Ifah itu Hanya gurawan Dan hiburan Semata-mata Serta tidak perlu Diperbesarkan Saya menyusun Sepuluh jari Mohon maaf Sekiranya Tarian bersama Ifah itu Membuatkan Netizen Kurang senang Dan marah Manusia ini Tidak lari daripada Melakukan Kesalahan Hidup ini Lawak Perlukan manja Jadi saya hanya Bergurau Bukan ada adegan Memegang punggung Atau bersentuhan Jadi Fikir positif Sajalah Katanya Sebelum ini Video yang dimuat Naik Ifah Di Instagram Dan TikTok Memaparkan Dia dengan Alif Sedang bergelek Bersama Sambil Menggoyangkan Punggungnya Aksi itu Telah menerima Kecaman netizen Dan rata-ratanya Meluatkan rasa Kesal Dengan perangai mereka Yang dilabel Sebagai tidak Sedar diri Mengulas lanjut Mengenai tarian Berkenaan Alif berkata Perkara itu Bergantung kepada Tafsiran Pemikiran Masing-masing Sebenarnya Waktu itu Kami sedang Membuat video TikTok Dan tariannya Dan tariannya Pula Hanyalah Bergoyak Hanyalah Goyang Dan pusing Sahaja Kalau anda Fikir negatif Maka negatif Jadinya Contoh Tarian tangan Yang pusing-pusing Itu Dalam kurungan Merujuk kepada Lagu flower Oleh Jisoo Blackpink Kalau berfikir Pusing lain Jadi lainlah Maksudnya Salam Sejahtera Kalian